Caranya kalian ambil handphone Kalau punya akun instagram Nih saya kasih tau caranya ya Halo selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita ngontengnya Di rumah aja Di rumah aja malam-malam Ide bisnis untuk pelajar atau Untuk mahasiswa yang masih sekolah Masih kuliah Tentunya tidak punya banyak waktu Kita akan bahas secara sikat padat Dan jelas oke Ide bisnis rumahan Kenapa rumahan? Karena ya bisa dikerjakan Di rumah, gak hanya di rumah Dimana aja karena Modal utamanya adalah Sekali lagi gadget handphone Ini kayak zaman sekarang tuh ini Apa ya selain untuk komunikasi Hampir rata-rata orang memakai handphone gadget ini Bisa untuk jualan Ya gak tau kalau di luar negeri ya Kalau di Indonesia itu terbukti dengan Meningkatnya pemakai media sosial Atau online shop Misalnya pun mereka gak menggunakan Sebagai online shop secara profesional Misalnya upload pribadi itu Adalah sedikit-sedikit digunakan untuk jualan Pasti ada nah ini alat yang sangat powerful Di zaman sekarang Kalau untuk pelajar atau mahasiswa Tentunya yang kita tau Mereka udah berkegiatan di sekolah Tapi gak sedikit loh Mahasiswa atau pelajar itu Menghasilkan cuan Dari internet dan dari handphone Dari gadget Caranya yang pertama Karena mereka waktunya terbatas Bisa menjadi dropshipper atau reseller Jadi konsep dropshipper Pasti teman-teman sudah tau Sering saya bahas juga Jadi dropshipper Kita menjualkan Barang milik orang lain Tapi dengan catatan Kita harus izin dulu ya teman-teman Biar ada akadnya jelas Jadi akadnya Kita jual barang milik si A Nah kita izin dulu Pak bu boleh gak saya jualin Barang bapak atau ibu Entah itu baju Entah itu sepatu Entah itu tas Entah itu makanan Dan lain-lain Pasti harus izin dulu Dan nanti teman-teman Bikin kesepakatan Dengan si pemilik barang Ini harga jual tertinggi berapa Kemudian kalau ada harga Patokan harga jual tertinggi Nanti komisi atau fee nya Berapa persen Nah kalau Nanti si pemilik barang Menjelaskan Berapa persen Berapa persen Dan ada harga Jual tertinggi berapa Nah teman-teman harus patuhi itu Nah kalau yang pemilik barang Tidak ada patokan harga tertinggi Nah teman-teman bisa Ambil keuntungan sendiri Di atas harga Si pemilik barang itu Ya Dan disini saya Tidak akan bahas Lama-lama konsep dropshipper Saya yakin Sebagian besar Sudah pada tahu ya Dropshipper itu Kemudian kalian Kalau punya akun instagram Ini saya kasih tahu caranya ya Kalian coba di pencarian Kemudian search Nah search di pencarian Hashtag Open Open reseller Open reseller Ini Biasanya Para Pemilik produk Akan ngepost Barangnya disini Mereka mencari reseller Atau dropshipper Nah kayak gini Kalian Bisa japri Ya bisa japri Kalian japri aja Ijin Kalian upload Ulang di handphone kalian Di IG boleh Status whatsapp boleh Atau di facebook boleh Sarannya kalian Minta izin dulu Kalian cari yang Punya barang Biar lebih enak Kemudian izin Dan izin untuk posting Dan kalian Tinggal bilang aja Dia mau jadi reseller Atau dropshipper Kalau gak Stack open reseller Bisa Dropshipper welcome Nah ini juga sama Biasanya orang yang Nyari-nyari Dropship Akan pakai Stack ini Nah kayak ini Ini langsung Dia pemilik produk Langsung mencantumkan Harga Lusin Echer Kalian bisa japri ya Ke Akun Pemilik Owner Produk ini Nah Nih Kalian bisa japri Dan bilang Ijin mau Jadi dropship Atau reseller Dan kalian post Di Media sosial Kalian Selain dropshipper Yang kedua Kalian bisa jadi Youtuber Kalau Youtuber itu Beda sama dropshipper Ya teman-teman Kalau dropship Mungkin kita Jual barang Kita dapat uang Dan kita store Ke pemilik Barangnya berapa Nah selisihnya Itu baru Keuntungan kita Setelah dikurangi Harga Dari pemilik barang Dan ongkos kirim Tentunya Nah Kalau Youtuber itu Kita gak langsung Dapat uang Teman-teman Kecuali Teman-teman Jadi Youtuber Bukan Uangnya Bukan dari hasil Monetisasi Atau Iklan di Youtube Melainkan Teman-teman bikin Akun Youtube Anak-anak sekolah Dan pelajar Hampir semuanya Suka mengekspresikan Kegiatan mereka Nah kenapa Gak dibikin Dokumentasi Sekalian jualan Maksudnya Begini Kalau teman-teman Pelajar Atau mahasiswa Misalnya nih Suka sepatu Nah kenapa Kalian gak review Sepatu aja Gak Kalian gak harus Beli sepatunya dulu Konsepnya Hampir sama Dengan Yang nomor satu Tadi Dropshipper Jadi kalian minta Ijin Ke pemilih Barang Kemudian Kalian Ijin untuk Shooting Disitu Shooting Jadi Misalnya gini Kalian datang Ke Suatu Toko Yang kalian kenal Oh dia Entah jual Sepatu Tas Syukur-syukur Kalian kenal Jadi kalian lebih enak Kalian minta izin Mbak Mas Pak Bu Saya mau Ikut Jualin ini Tapi lewat Konten youtube Nah saya Ijin untuk Bikin konten 5 menit Kalau itu Tas Kalian Bisa review Tas itu Harganya berapa Bahannya apa Kemudian Warnanya apa Dan kalian bisa langsung Cantumin Handphone disitu Nah youtube bisa Untuk jualan juga kok Dan Jangan lupa Selain dicantumkan Nomor handphone Kalian taruh di deskripsi Nomor handphone Kalian juga Dan kata kunci Kalian jual Apa ya Jual tas Branded Jual tas Murah Jual tas Apa itu Penting sekali Kalau di youtube Itu kata kunci Dan di tag video juga Oke Segitu dulu Terima kasih Video singkat ini Moga-moga bermanfaat Buat kalian Ide Bisnis Untuk pelajar Atau mahasiswa Yang bisa kalian lakukan Di rumah Atau Dimana aja Oke Terima kasih